assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya samad gusayma teman-teman hari ini saya punya dua pisang ya punya dua pisang yang sudah kematangan ini jadi saya mau dua polu kukus ya polu kukus pisang nah disini saya sudah siapkan bahannya disini saya ada pisang dua pisang ukuran besar ya ini dua terus ada dua telur enam sendok makan terigu empat sendok makan gula enam sendok makan minyak goreng seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh daging soda banget ya di sini saya tidak menggunakan mixer ini pakai ukuran sendok ya pakai ukuran sendok kalau kalian yang enggak punya timbangan jadi bisa bikin semua pakai ukuran sendok untuk gulanya ini kalau kalian suka manis boleh tambahkan ya kalau ini empat sendok makan ke ukuran pas banget ya sedang nggak terlalu haliskan pisang dulu haliskan pisangnya dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya menggunakan cacatan ini masukkan gulanya cocok sampai gulanya cair gulanya sudah cocok rata gulanya sudah kemudian masukkan tepung terigu 6 sendok makan ini sudah saya ayak sudah diayak garam dan baking soda kemudian aduk rata masukkan minyak goreng 6 sendok makan selamat menikmati yang terakhir masukkan pisang mudah banget kan resepnya simple banget dan bahannya pun seadanya di dapur tidak perlu riga dan ini kuenya enak banget ya lumer banget rasanya dan lebih soalnya ini pisangnya kan sudah matang ya terlalu matang dari ini pisangnya wangi banget kalau kalian ada paneli boleh diaruk panelinya karena disini saya tidak ada paneli saya sedikit panelinya soalnya pisangnya itu baunya sudah harum banget jadi ya saya kasih paneli nah setelah itu dikubus dan ini saya sudah siapkan loyang loyangnya diolesi minyak ya minyak atau mentega ya loyangnya saya sudah olesi mentega dan saya taburi tepung ya biar tidak lengket kemudian masukkan agunannya setelah itu layangnya di petang-petang ya biar udaranya keluar letakkan beberapa kali lihat untuk mengukus sudah panas kemudian masukkan kuenya nah saya sudah masukkan ke dalam kemudian tutup tutupnya di alasan serjat ya tutup biar airnya tidak netes kemudian disetim atau ditubus selama 25 menit nah kemudian diinginkan dulu ya nanti kalau sudah dingin baru bisa dipotong dan dikeluarkan dari cetakan bagus banget ya teman-teman dengan bahan seadanya di rumah dengan bahan seadanya di rumah jadi bolu kukus terlebih selamat dan manis dan manis resepnya gampang banget dan pakai ukuran sendok silahkan kalian coba resepnya semoga resep ini bermanfaat saya hanya berbagi resep saja kepada kalian semoga kalian suka buat yang sudah nonton video saya jangan lupa subscribe yang belum subscribe like, komen, dan share bila video ini bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Nah sudah dipotong ya Cantik banget hasilnya Resetnya Mudah banget ya teman-teman Silahkan dicoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye